Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya masih bersama gue Afri Jevi gue mau sedikit sharing nih pengalaman gue waktu gue pertama kali ke Jepang dan tepatnya itu pertama kali pengalaman gue naik pesawat dari bandara sampai gue di pesawat itu konyol banget men pas lagi di bandara Soekarno-Hatta jadi gini men ini kisah gua menjelaskan betapa pentingnya konsentrasi dan ketelitian diri men juga budayakan membaca men dan mengecek segala sesuatu sebelum kita berpergian ya jujur waktu itu sama sekali gua enggak pernah naik pesawat ya apalagi nyentuh bandara di dalam bandara Soekarno-Hatta buh gua nyaman bener men sejuk banget berasal di rumah sendiri gua ngayal coba ini rumah gua segede gini udah kayak istana cuy rumah rumah segede gini bisa gempor gua mau makan bingung mau nyari Mak gua bingung Oh Mak laper nih Mak mau mana sih gua lihat jalanan yang seluas ini ya ini masih di dalam khayalan gua ya ya kalau seluas ini gimana gua nyari mak gua sedangkan gua di terminal satu mungkin mak gua lagi masak di terminal tiga gua jauh bener jauh amat ya ya sulit jadi orang ngudik kayak gua ya bisa berangkat ke Jepang orang aja udah gimana ya sombong ya bisa dapat kesempatan pergi ke Jepang ya kayak gimana ya kayak gua lagi tidur sambil jalan atau emang gua di jalan ketiduran ya sudahlah misi gua cuma satu men gua terbang ke Jepang nyampe dengan selamat dan ketemu si pacar gua ini yang orang Jepang dan gua harus ketemu men ini misi yang sangat berat mungkin seberat doi gue orang yang nggak tahu apa-apa polos mampus aku dimana aku siapa orang yang yang cuma bisa celingak-celinguk harus nyampe ke Jepang hayo gimana caranya nah ini pas di Bandara Soekarno Hatta ya gue megang tiket elektronik yang gua print terus katanya yang katanya ditukerin ke lokator penerbangannya apa itu prosesnya ya ya udah sih ya udahlah gua jalan aja Bismillah ada lokator depan gua nggak pake lama gua tanya mbak saya mau nuker ini terus mbaknya nanya iya Mas mau nuker apa lho gua hera oh si mbaknya balik nanya ya ini mbak saya mau nuker ini kertas mbaknya nanya oke Mas kita bisa cek itu apa ah ah ternyata gua nggak salah tempat sip mbak ini lho mbak mbaknya malah senyum lah gua bingung mbaknya kok senyum wah salah lagi nih gua terus gua tanya Mbak kok senyum sih saya jadi takut terus mbaknya bilang gini men mas mas penerbangan ke narita ya lah narita tokyo narita tokyo ah tapi mbak saya penerbangan ke Jepang lho mbak si mbaknya sama mas mas ada di sampingnya itu cekikikan terus mbaknya bilang iya masih mau ke Jepang kan ya mendaratnya di narita mas Astagfirullah Zim gua gemeteran men saat itu terus ya gua nyangkal dong loh tapi mbak dan berusaha meyakinkan tapi mbak saya saya nggak transit kan saya itu mau ke tokyo mbak terus mas mas yang di sampingnya itu ngedeketin gua masih itu bilang gini Mas Mas jadi gini lu Mas Mas itu mau ke Jepang kan nah mendaratnya itu di Bandara Internasional Narita Mas kotanya memang Ciba kalau mau ke Tokyo nanti dari Ciba itu naik kereta aja Mas ke Tokyo kotanya samping-sampingan kok dalam hati gue men harus naik kereta lagi sedangkan gue mau ke Tokyo terus pacar got itu bilang gini nanti kita ketemu di bandara ya terus kalau gue naik kereta ke Tokyo bisa ketemu mah kan gue nggak janjian di stasiun kereta kita janjian tuh di bandara Iya kita janjian tuh di bandara terus mbaknya bilang gini Mas lagian ini kan kertasnya kan tulisannya Jal Japan Airline Mas ini bukan Japan Airline Japan Airline ada di sebelah sana Mas kan ada tulisannya tuh Jal Japan Airline bukan di sini Mas ya iya juga ya kalau gue baca Oh iya bukan Japan Airline gue ngapain kemari terus gue speak speak terus gue bilang gini Oh di sebelah sana ya mbak Oh ya udah deh kalau gitu gue ambil kertasnya gue ambil kertasnya lagi yang pura-pura jalan keren so cool gitu makasih ya Mas ya makasih ya mbak ya ya jangan malu gue malu sambil senyum-senyum mereka bilang ya Mas sama-sama padahal dalam mati gua puas-puas langsung gua video call ke cewek gua terus gue ceritain kronologinya kan ada tulisannya narita itu tuh bandara please dong baca yang bener katanya gitu men mungkin dalam hati pacar gue bilang begini men ini si Afri udik apa emang akut sih tapi bener men budayakanlah membaca dan mengecek sesuatu sebelum kita pergi-pergian men jangan nanti jadi malu sendiri kayak gue ya Alhamdulillah waktu itu lancar tuh ya gue udah nuker tiketnya terus gue tinggal jalan ke gate-nya gate nomor berapa ya waktu itu ya pokoknya jauh bedah dari tempat pengecekan barang ke gate-nya itu saking takutnya gua nyasar ya men pokoknya setiap belokan nih bikin yang bikin gua bingung gua nanya men mas 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 ini dimana ya terus kata masnya oh mas tinggal tinggal lurus aja kesana nanti pilok kanan oh disana ya mas ya udah gua jalan tuh gua udah jalan gua bingung lagi men gua nanya lagi men mas mas oh disana mas lah udah tau dia gue mau nanya dia udah tau kesana nah yaudah gua jalan dong kesana wah pokoknya jauh banget tuh cuy yang tadinya gua ngayal wah ini kalo bandar aja di rumah gua mantep banget kali ya tapi capek men nggak ada tobat ah tobat ya nggak ada nyasar mulu gua hehehe ya bla 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 gua udah sampe nih ke gate yang gua tuju yaudah disitu udah 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 keliatan baris orang baris ngantri udah gua ikut ngantri dong pokoknya ada antren sedikit oh ini ya antren sedikit nih lebih cepet nih udah gua ngantri pas cek tiket sama pasport itu si mbak-mbaknya kayak ngasih tau ke mas-mas sampingnya terus si mas-masnya nyamperin gua men mas mas loh loh kenapa mas ada apa nih mas ada apa nih mas loh gua kaget tuh ini kenapa lagi terus masnya ngasih tau ke gua maaf ya mas ini barisan untuk VIP yang ekonomi di sebelah sana ya aduh asli lemes buat gua udah nggak tau lagi gua harus kayak gimana ya udah full malu sih gua oh my god orang kere-ke gua ada di barisan VIP ngapain sih gua ngapain jadi capek mennya ngemeng 10 menit mungkin lebih dari 10 menit gua ngemeng ya nah itulah pengalaman gue yang jujur 80% itu fakta ya itu real kejadian dan sisanya 20% itu hiperbolisme video berikutnya kumasin terus ini tentang cerita gua ini pokoknya setelah cerita yang sekarang ini kan di bandara Soekarno Hata nah next to be continue pokoknya di pesawat dan di bandara Larita sampai gua nyampe di Jepang di video berikutnya gua bakalan ceritain gua Afri thanks for watching wah terimakasih udah nonton sampai habis gua seneng banget ya jangan lupa subscribe like ya share lah kalo perlu itu udah seneng banget gua please support channel kami agar kita bisa terus jalan-jalan di Jepang yo 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 ok see you on the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati bye bye